hai oke kita kembali lagi di kebun kita sini ada kopi yang baru selesai berbuah banyak kemarin sehingga sekarang masih pemulihan pertumbuhan ranting-ranting produktif tapi kita mau tunjukkan tanam kopi karena memang nggak bisa dipungkiri ada aja yang mati di dalam kebuntung kopi kopi ada satu-satu yang mati sehingga kita harus tanam kembali dan disini ini baru kita tanam tadi satu karena mati batangnya jadi kita tanam balik sehingga karena memang ada saja yang satu-satu batangnya mati kita ganti kita siapkan bibit siap tanam jadi kita punya banyak bibit di sini Hai ini ini kalau nggak salah parietas libresia ada yang bilang perpaduan antara kopi ranting super atau P88 dengan tim-tim kayak gini nih Nah karena yang itu sudah kering batangnya dan harus diganti maka coba kita bongkar dulu dan nanti kita tanam ada teknis khusus menanam agar pertumbuhannya yang cepat dan bagus nanti kita tunjukkan agar kami tetap semangat buat video dan share terus bantu subscribe yuk subscribe itu tidak mengurangi harta tapi menambah pahala like juga kemudian komen jika ingin bertanya terima kasih Oke kita coba ambil bibitnya dengan cara cabut saja dan bibitnya udah berbuah oke oke jadi begitu tanam bibitnya udah berbuah iya nah cara peletakan akar nih yang mau kita lihat nih bawah ya diputus kemudian kita akarnya Hai di Hai sebar ya sebar sebar enggak dalam kali ya ya pas buahnya bawah rata ya baru tutup oke silahkan ya doanya ya setikawa kunikahkan kau sama tanah maarmu bungamu saksimu angin angin anginmu amin banyaklah buahmu nanti amin amin ya Rabbil Alamin berkah jadi kita nanam kopi juga berdoa ya teman-teman agar berkah hai hai eviden hai hai потому ini kita ganti dua batang yang udah mati hai 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 As dengan kopi baru dan kopinya udah langsung besar jadi cepat panen cepat berbuah dan kalau hujan ini langsung pulih kalau ini yang udah ditanam lama tampak subur dan sudah berbuah jadi gak usah takut tanam kopi rapat rapat karena ada sistem pres pemangkasan potong cabang jadi lahannya bisa maksimal hasilnya jadi setiap waktu kopinya mudah terus luar biasa jadi ini bibit kita ya banyak ya ini pilihan unggulan ya bibitnya memang udah dipilih sejak jauh-jauh hari cocok dikembangkan ya ya itu cocok disini ya sangkar buru jadi biarin aja besar nanti kalau ada yang butuh diganti cabut tanam dan langsung produksi wah keren kalau hujan nanti langsung menyatu dengan tanah kita sudah nikahkan dia dengan tanah oke terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati